Halo semuanya, pada tutorial Excel sebelumnya kita sudah belajar cara untuk mengenerate atau membuat buku khas sederhana seperti ini teman-teman dan juga cara untuk membuat checklist sederhana, misalnya ini daftar hadir, kita isi angka 1 lalu diganti centang, isi angka 0 diganti silang dan kali ini kita akan mencoba untuk belajar cara untuk membuat sebuah kolom yang nantinya akan kita isi value-nya di kanan sini menjadi lebih rapi dan ada titik 2 di bagian kanannya misalkan di kolom A ini kita isikan urayan biodata begitu, lalu isian value-nya ada di kanan misalkan di sini adalah name, lalu nama, alamat, nomor kontak atau nomor telepon lalu di bawahnya ada alamat email, seperti ini misalkan ini kita isi 991, namanya adalah Adi misalkan alamatnya jalan XYZ nomor teleponnya adalah 0811122333 mudah-mudahan tidak ada teman-teman yang nomornya ini ya, ini hanya ngarang saja dan emailnya misalkan email at example.com nah seperti ini, tapi kita ingin ketika dicetak di bagian sebelah name-nya ini ada titik 2-nya seperti ini, tapi semuanya rata di kanan sehingga tampilannya akan lebih rapi bagaimana cara untuk meng-generate titik 2 secara otomatis kita bisa blok kolom yang akan kita isikan nanti titik 2 di bagian paling kanan lalu klik home di bagian number di sini, kita pilih pojok kanan bawah ini, number format kita isikan custom dan di bagian sini, generalnya ini kita ganti dengan add, spasi, asterisk atau bintang, spasi lagi, petik 2, titik 2, dan petik 2 langsung ok, dan nanti di bagian sini sudah muncul titik 2 di bagian paling kanannya coba kalau ini page layout grid-nya saya hilangkan, nah kalau di print nanti tampilannya lebih kurang akan seperti ini teman-teman nah coba kita ulangi lagi ya, kita blok di kolom A ini, kita klik home, number format, lalu custom dan di bagian sini kita ganti, misalkan add, spasi, asterisk, spasi, petik 2 misalkan adalah, petik 2 tutup dan enter, nah maka tampilannya akan seperti ini dari contoh yang saya tunjukkan ini, teman-teman sudah dapat idenya ya jadi apapun yang kita isikan coba lagi selalu di bagian paling kanannya ini diganti dengan petik 2 tadi di dalamnya kontennya apa kalau kata-kata adalah dia akan muncul seperti ini, kalau titik 2 dia akan muncul titik 2 begitu saja teman-teman, semoga bermanfaat dan salam selamat menikmati